Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dr. Hasmena, spesialis penyakit mata Dimana pada hari ini saya akan memberikan materi Mengenai pelatihan klinik tajam penglihatan, tonometer, dan lepang padang Ada pun tujuan pemeriksaan tajam penglihatan Untuk mengetahui kelainan dari tajam penglihatan Atau visus dari masing-masing pasien Sedangkan tujuan daripada pemeriksaan tonometer Adalah untuk mengukur tekanan bola mata pasien Dan pemeriksaan lapang padang adalah untuk melihat luasnya lapang padang daripada pasien Tentunya di dalam pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ada kontraindikasi Dimana pada pemeriksaan tajam penglihatan Itu apabila pasien dengan adanya infeksi daripada bola mata Dia hanya dilakukan pemeriksaan dasar daripada tajam penglihatan Kemudian kontraindikasi pada pemeriksaan tono Itu juga pada infeksi-infeksi mata Kita tidak boleh melakukan pemeriksaan tono Karena alat itu akan menempel pada kornea Kemudian pemeriksaan lapang padang Indikasinya juga kontraindikasinya adalah Apabila terjadi kelainan pada mata Atau pada satu mata terjadi kelainan Tidak dapat dilakukan pemeriksaan lapang padang Untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini Kita akan menyiapkan bahan dan alat Yang akan nanti kita kerjakan pada pemeriksaan tersebut Untuk pemeriksaan tajam penglihatan Maka kita akan memerlukan yaitu trial frame Dimana disini ada penutupnya yaitu occluder Kemudian diperlukan lagi adalah pinhole Dan alat untuk membaca yang disebut dengan senyawa cap Di dalam pemeriksaan tajam penglihatan Kita juga harus melihat umur pasien Pada umur-umur pasien 40 tahun ke atas Tentunya sudah ada kelainan dekat Maka kita harus melakukan tes dengan tes jagar namanya Untuk melihat apakah pasien sudah mempunyai Ini kelainan tajam penglihatan dekat Kemudian ini adalah untuk melakukan pemeriksaan tonometer Disini ada alat-alat tononya Ini adalah berbentuk sebagai timbangan bola mata Yang mana nanti alat ini akan menempel Alat ini nanti akan menempel pada Ini dianggap sebagai kornea Akan menempel disini Nanti skala akan menunjukkan berapa tekanan pasien Dan ada beban Kalau tidak dipakai beban Ini artinya bebannya adalah 5,5 Kalau kemudian ada beban yang 7,5 gram Dan ada beban yang 10 gram Kalau pada pasien biasa Maksudnya kalau umumnya kita memakai Tekanan 5,5 dan 7,5 Apabila dengan tekanan 7,5 Skala menunjukkan 0 Maka kita ganti dengan beban 10 Nah disini bagaimana pembacaannya Disini kita lihat nanti contohnya Pada skala Yang menunjukkan tadi Skalanya adalah 5 Atau 7,5 Maka disini ada skala Ini adalah skala yang menunjukkan bebannya 5,5 Kemudian disebelahnya 7,5 Dan 10 Kalau kita dapatkan skala 7 per 7,5 Ini Ya Artinya tekanan bola matanya adalah 18,5 Mg Kemudian pemeriksaan yang terakhir Adalah pemeriksaan Tes lapang pandang Kita hanya membutuhkan stick Yang diatasnya itu Ada Garis putih Ya ada garis putih Disini pasien dan Pemeriksa duduk berhadap-hadapan Satu mata pasien ditutup Satu mata Pemeriksa ditutup Dan kita gerakan Alat ini Dari sentral Ke lateral Sampai pasien nanti Hanya Tidak bisa melihat bayangan putih lagi Nah artinya disinilah Lapangan pandang lateral Itu berapa derajat Kemudian diteruskan Ke medial Ya dari sini nanti kita teruskan ke medial Dia mulai terlihat Itulah lapangan pandang media Kemudian lapangan pandang yang anterior Eh yang superior Nanti sampai mana bayangan putih tidak terlihat Kemudian yang inferior Sampai bayangan putih tidak terlihat Untuk pemeriksaan tonometer tadi Ya Karena tonometer ini Akan kita letakkan pada kornea Tentunya pasien akan merasa sakit Maka kita lakukan anestesi lokal dulu Dengan pantokain Setelah Kira-kira 5 detik Atau 10 detik Baru kita letakkan alat tadi Di Korneanya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam 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 Saya di rumah Pak Dohambu Silahkan Silahkan Perkenalkan Saya Dokter mata Dokter Hasimaina Spesialis mata Yang nanti Akan Melakukan pemeriksaan Terhadap Mata Bapak Memilai Tajam Penglihatan Tonometer Dan Luas Lapang Padang Apakah Bapak Bersedia Ya Saya Bersedia Baiklah Pak Elham Kita akan Lakukan Pemeriksaan Tajam Penglihatan Untuk Bapak Untuk mengetahui Apakah Mata Bapak Bapak Atau Ada Pelayanan Tajam Penglihatan Pemeriksaan Tajam Penglihatan Ini Itu Kita Menggunakan Senel Cang Dimana Jarak Antara Pasien Dengan Senel Cang Itu Adalah 6 Meter Kemudian Nanti Ruangan Yang Dimana Kita Akan Lakukan Pemeriksaan Ini Harus Terang Kemudian Bapak Duduk Sejajar Atau Menghadap Senel Cang Dengan Mata Melihat Ke Urug E Sejajar Dengan Urug E Cara Pemeriksaannya Adalah Kita Memasangkan N Ketada Pasien Kita Harus Selalu Melakukan Pemeriksaan Untuk Mata Kanan Dulu Dan Mata Kiri Kita Tutup Sama Obunda Kemudian Kemudian Pasien Akan Membaca Urug Pada Senel Cang Sekarang Bapak Coba Membaca Urug Yang Paling Atas Ini Apa E Ini M Z Y L V U V V P Z Oh ya Salah Jadi artinya Penglihatan Mata Bapak Dasarnya Penglihatan Dasar Mata Bapak Adalah 20 Per 80 Coba Kita Berikan Pinhol Apakah Ada Penglihatan Penglihatan Atau Tidak Setelah Dipasang Pinhol Kita Mulai Lagi Untuk Mengeriksa Tajam Penglihatannya Bapak Sebutkan Ini Urug R L T S F O J L C T L U P N E S M H Artinya Dengan Pinhol Dari 20 Per 60 Dia Ada Kemajuan Menjadi 20 Per Ada Kelainan Tajam Penglihatan Dengan Cara Yang Sama Kita Lakukan Pemeriksaan Pisus Dasar Pada Mata Yang Sebelah Kiri Apabila Pasien Tidak Bisa Melihat Huruf Yang Teratas Yaitu Huruf D Pada Seneran Car Maka Kita Gunakan Pemeriksaan Dengan Hitung Jari Yang Kita Mulai Dari Jarak 1 Meter Apabila Pasien Juga Tidak Bisa Melihat Jari Tangan Kita Maka Kita Lakukan Pemeriksaan Lambayan Tangan Pada Jarak 1 Meter Ini Bapak Bisa Lihat Gerakan Tangan Saya Tidak Bisa Tidak Bisa Juga Tidak Bisa Juga Pasien Tidak Bisa Juga Melihat Lambayan Tangan Maka Kita Lakukan Dengan Pemeriksaan Persepsi Sinat Kita Akan Mereksa Pemeriksaan Lapang Panang Dimana Pasien Dan Dokter Duduk Berhadapan Dengan Jarak 60 cm Kemudian Pasien Menutup Mata Kanan Dengan Kelapa Kanan Dan Pemeriksa Menutup Mata Kiri Dengan Kelapa Kanan Kiri Kemudian Pasien Harus Melihat Pangkal Hidung Pemeriksa Dan Pemeriksa Melihat Pangkal Hidung Pasien Fiksasi Di Sana Kemudian Stik Kita Gerakan Kelateral Pasien Harus Menyebutkan Sampai Mana Dia Bisa Melihat Stik Yang Berwarna Putih Tersebut Ini Digerakan Sampai Berapa Kerajaan Pasien Bisa Bisa Melihat Stik Putih Ini Kemudian Kita Lakukan Kita Kembalikan Sampai Berapa Pasien Juga Bisa Mulai Melihat Stik Putih Itu Itu Adalah Lapangan Pandang Media Kemudian Untuk Lapangan Pandang Superior Kita Gerakan Ke Atas Sampai Mana Stik Putih Itu Masih Terlihat Pasien Pada Pasien Kemudian Kita Gerakan Stik Putih Ini Ke Inverior Untuk Melihat Lapangan Pandang Inverior Kemudian Dengan Cara Yang Sama Pemeriksaan Ini Dilakukan Pada Mata Kiri Pasien Dan Mata Kanan Pemeriksa Untuk Melakukan Pemeriksaan Tonometer Saya Akan Mulai Dengan Gerakan Cuci Tangan Menurut WHO Untuk Persiapan Pasien Pasien Dipersilahkan Untuk Berbadi Kemudian Mata Kanan Akan Kita Teteskan Dengan Anestesi Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Karena Pantuk Kain Ini Bersifat Menimbulkan Rasa Sakit Hanya Beberapa Detik Maka Pasien Harus Dikatakan Bahwa Ini Nanti Bapak Akan Merasakan Sakit Sedikit Ya Pak Saya Di Mata Kiri Saja Saya Kerjakan Bapak Lihat Ke Atas Pedih Sekali Bapak Kedip Kedip Sampai Hilang Rasanya Kita Alat Ini Akan Kita Letakkan Pas Di Kornea Mata Pasien Dimana Dua-dua Mata Dibuka Pak Bapak Melihat Lurus Ke Atas Ke Plafon Ya Dengan Beban 7,5 Millimeter Bapak Lihat Ke Atas Saja Jangan Bergerak Mantap 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 Ya Sekala Menunjukkan 7 Jadi Tekanan Bola Mata Adalah 7 Per 7,5 Kira-kira 18,5 Artinya Tekanan Bola Mata Pasien Adalah Normal Di bawah Dari 20 Millimeter Terakhir Pemeriksaan Tonometer Ini Dilakukan Harus Pada Kedua Mata Anak Dan Kiri Kita Karena Kita Melakukan Pada Mata Kiri Dulu Kemudian Cara Yang Sama Akan Kita Lakukan Pada Mata Yang Terima kasih Pak Hilmi Semua Pemeriksaan Sudah Kita Lakukan Di mana Kelainan Tajam Kelihatan Mata Bapak Mengalami Penungguan Tajam Kelihatan Tetapi Tonometer Pemeriksaan Tekanan Gola Mata Dan Lapangan Pandangan Bapak Adalah Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh